Assalamualaikum, salam sehat teman. Saya baru membeli wifi mini kamera, tapi yang saya beli tidak ada baterainya. Mungkin kesalahan saya hanya melihat saja mana yang saya lihat, mana yang saya beli. Tapi tetap saya buat videonya hanya sebagai informasi saja. Oke, perlengkapannya dapat kalian lihat. Dan yang ada hanya tombol reset, tidak ada tombol on-off-nya. Saya coba dengan charger bawaannya, tidak bisa mungkin karena barang murah. Jadi kabel chargernya yang rusak. Saya dapat ini sekitar Rp135.000 per piece. Perhatikan akan saya nyalakan dengan powerbank saja. Jadi kamera ini langsung on bila diberi tegangan 1.5V. Dan konsumsi dayanya bisa kalian hitung, harus terbaca sekitar 17 mA. Oke, saya tunjukkan berapa lama proses startup-nya. Terima kasih telah menonton! Setelah dikenal, lalu install aplikasinya. Kalian masuk saja ke Play Store, lalu ketik V380. Lalu install. Lalu install. Selesai diinstall, kalian buka saja. Seperti biasa, izinkan saja semua yang dimau. Ini saya salah memasukkan email, harusnya langsung klik registrasi. Oke, saya klik registrasi. Oke, saya klik registrasi. Lalu pilih negara. Tapi di sini tidak ada pilihan negara, jadi pilihannya hanya berdua. Saya pilih Asia. Kemudian masukkan email yang masih aktif. Lalu klik verifikasi code. Lalu lihat kode yang dikirim ke email kalian. Di sini saya dapatkan kode di email. 764211. Lalu saya klik OK. Kemudian tampilan minta password, bila kita masuk ke aplikasi ini. Oke, passwordnya saya buat Wi-Fi 123 CCTV. Bila kita set mode 1, dan password ini tidak saya ubah, kalian bisa membuka kamera saya dimanapun kalian berada. Selesai membuat password, klik submit atau OK. Ya, registrasi sukses. Dan langsung coba login. Oke, tampilan nama email dan password. Passwordnya yang barusan kita buat. Di sini saya buat Wi-Fi 123 CCTV. Saya klik login. Lalu klik add camera. Lalu pilih hotspot connection. Sampai di sini sebetulnya sudah selesai. Bila kalian hanya berkomunikasi antara HP dan kamera. Agar kalian bisa melihat di mana saja. Di sini saya menggunakan router Wi-Fi ku. Jadi saya pilih Wi-Fi ku. Dan password router Wi-Fi ku. Wi-Fi 123 gratis. Lalu keluar tampilan tipe kameranya. Kalian pilih tipe kameranya. Dan sedang dibaca. Keluar tampilan seperti ini. Lalu klik sambung. Lalu kamera sudah dikenal router. Klik sambung. Dan biarkan sedang inisialisasi. Lalu keluar tampilan komplit seperti ini. Lalu klik play. Aplikasi meminta password untuk melihat kamera. Agar orang lain tidak bisa membuka. Jadi kalian buat passwordnya. Oke saya buat sama saja. Terserah kalian. Terserah kalian. Saya buat passwordnya. Wifi 123 CCTV. Setelah yakin sama. Klik confirm. Kemudian klik simpan pada smartphone. Sampai disini proses selesai 100%. Lalu saya coba dengan wadah saja. Saya letakkan di atas pagar belakang rumah saya. Perhatikan cuacanya sedikit mendung. Tidak begitu terang. Agar kalian bisa membandingkan hasilnya. Oke kita ke aplikasi. Masuk ke aplikasi dan pilih V360 Pro. Kemudian klik lambang play video. Hasilnya ini dalam kualitas SD. Saya ubah ke kualitas HD. Klik SD. Ya sudah HD. Ini belum merekam. Bila kalian ingin merekam. Klik yang berlambang video. Ya sudah merekam. Dan saya coba saja selama 30 detik. Bila sudah selesai kalian merekam. Klik ulang merekam. Ini mode internet. Artinya kalian bisa melihat hasil kamera di mana saja. Kita ke setting. Pilih ini. Kemudian pilih setting. Saya klik general. Saya back. Dan pilih network. Kalian lihat ini mode 1. Kalau kalian ingin merubah ke mode lain. Tanpa pulsa wifi. Kalian tinggal pilih HP spot mode. Nanti kita coba. Saya back. Saya coba password. Ini bila kalian ingin merubah password. Saya back. Saya coba device time. Saya back saja. Alarm periode. Alarm periode. Saya back. Alarm area. Ini untuk menentukan daerah mana yang bila ingin ada gerakan. Alarm akan bunyi. Kalian pilih saja areanya seperti ini. Kalian bisa pilih perkotak seperti ini. Saya back. Saya back saja. Saya pilih record setting. Ini saya belum pasang memory cardnya. Jadi kalian bisa pilih penyimpanan data. Bisa pada HP, computer, maupun memory card pada kamera. Kalian perhatikan memory cardnya support 4GB sampai 128GB. Back. Saya pilih advance. Oke, bisa kalian pelajari sendiri. Kita coba tanpa router wifi. Artinya hanya kamera dan HP saja. Caranya kalian masuk ke network. Dan pilih HP hotspot mode. Lalu saya klik lambang play. Dianggap offline. Untuk mengatasinya, kalian masuk ke pengenal wifi. Kemudian kalian pilih wifi kameranya. Yang ini. Setelah tersambung tanpa internet, kalian masuk ke aplikasinya kembali. Lalu klik lambang play. Ya, mantap. Sudah terbaca tanpa router wifi. Hanya kamera ke HP dengan media wifi tentunya. Ini kualitas SD. Bila ingin merubah ke kualitas HD, kalian klik SD. Ya, sudah kualitas HD. Dan gambar ini bisa di-zoom. Caranya seperti biasa. Seperti kalian men-zoom video. Tapi ini sangat sensitif sekali. Jadi kalian harus pelan-pelan. Oke, akan saya tunjukkan hasil rekaman pada malam hari. Oke, bro. Sampai di sini dahulu. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.